Menjadi pasien positif COVID-19 bukan berarti tidak dapat melakukan aktivitas apapun. Di tengah masa penyembuhannya, seorang pasien yang tengah berada di ruang isolasi rumah sakit Batrambas, Kendari, Sulawesi Tenggara, terekam kamera, tengah berolahraga dengan mengangkat galon air mineral. Inilah video pasien positif COVID-19 yang sedang berolahraga di dalam ruang isolasi di rumah sakit Batrambas, Kendari, Sulawesi Tenggara yang sedang viral di media sosial. Dalam video berdurasi 42 detik itu, tampak seorang pria mengenakan sarung berbaju putih tengah berolahraga dengan mengangkat galon. Aksi olahraga dalam ruang isolasi ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan imun tubuh agar tetap sehat, serta menghilangkan rasa junuh selama berada di dalam ruang perawatan. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Sulawesi Tenggara membenarkan bahwa pria yang berada di dalam video tersebut merupakan seorang pasien positif corona di rumah sakit Batrambas. Peredarnya video tersebut mengandung nilai positif dan edukasi bagi warga bahwa seorang yang terinfeksi virus corona tidak seburuk yang dipayangkan. Kalau saya sih, saya ambil sisi positifnya saja bahwa minimal masyarakat jangan merasa tegang sekali ya, bahwa kalau menderita corona itu langsung buruk kondisinya, langsung gawat, gak mungkin anda tertolong lagi. Justru yang terbaring dalam rumah sakit di seluruh dunia saat ini, hanya 5% saja yang buruk kondisinya. Saat ini, kondisi 9 orang pasien positif corona di rumah sakit Batrambas mulai membaik. Hanya beberapa pasien saja yang diinjeksi, di mana 1 orang pasien telah dinyatakan sembuh dan akan dipulangkan. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, INews melaporkan.